Dalam waktu kira-kira dua mingguan ya, dua mingguan sudah tidak produksi lagi. Terima kasih telah menonton. Ini baru dialami tahun ini ya? Iya, jadi kayaknya tahun ini memang anomali ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi benar gabah-gabah, gabah benar-benar langka, tidak ada stok dimanapun ya. Di petani pun ada stok sedikit, pun kalau mereka jual harganya sudah tidak wajar lagi. Sudah di angka satu juta lebih gitu. Jadi itu kalau kita giling juga sudah tidak ada marginnya, pasti risikonya rugi. Kurang lebih seperti kayaknya alas-alasannya. Apalagi ditambah demak belum panen raya ya, belum panen raya. Kalau pun ada panen harganya juga sama, masih sangat tinggi gitu. Sampai kapan ini Pak menginginkan piangan ketentik? Kalau dalam melihat situasinya biasanya kita mulai, kalau bulan dua, bulan tiga itu kita belanjanya kan ke demak ya. Bulan kedua belanja demak, belanja gabah di sana. Tapi kalau mengingat sekarang, di sana juga masih panen-panen awal ya, belum begitu ramai panen-panen awal. Apalagi dengan harga yang masih di angka 83-84 di petani, sudah tidak nasional. Kalaupun di giling pasti akan menyebabkan kerugian. Jadi saya sebagai pengusaha mungkin wet and see ya, melihat situasi sampai pada titik ada keseimbangan baru. Ketika harga yang kita belanja, kita beli sesuai dengan penjualan beras yang ada di Cipinang. Kalau kita hitung, kalau secara global perkabupaten kita belum menghitung. Tapi yang pasti perkecamatan itu antara 50-100 tempat penggilingan padi. Ada pun faktor yang sangat menentukan itu kenapa pada tutup satu bahannya langka atau tidak ada bahan baku. Yang kedua harga yang sangat liar. Jadi kita itu antara hitung-hitungannya antara harga padi dengan harga beras, hasil produksi itu tidak seimbang. Seperti itu. Sampai kapan ini akan terancam keuntikannya? Ya kalau menurut saya sekarang panennya tidak seperti dulu ya. Jadi kita juga tidak memastikan ini. Sampai kapan? Mungkin sampai pemerintah mengambil tindakan yang benar-benar menguntungkan atau bukan menguntungkan. Jadi sifatnya yang lebih membantu ke pengusaha pengiringan menengah ke bawah. Kalau kita mengandalkan panen, sekarang panen tidak bisa meraya. Jadi tidak bisa merata sekaligus seperti dulu. Kalau sekarang kan panen di tempat B, panen di tempat A belum. Begitu seterusnya. Apa namanya? Ini dipastikan bahwa di semua penggilingan padi tidak ada gagah? Hampir semuanya. Ini yang saya tahu teman-teman saya. Itu semuanya tutup, sudah ngeluh. Sudah tutup pintu. Bukan hanya tutup pintu, sudah digembok pintunya. Karena tidak ada aktivitas lagi. Rata-rata tutup, aduk berapa? Per satu penggilingan itu rata-rata 15 sampai 20. Karyawan. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independen. Terpercaya. Terima kasih.